Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu labu kuning hanya dengan menggunakan 2 butir telur. Bolu labu kuning panggang ini sangat lezat, ditambah dengan topping almond membuat tampilannya semakin menarik. Teksturnya lembut, lembab dan gak seret sama sekali. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Siapkan kurang lebih 300 gram labu kuning mentah, kemudian bersihkan dan potong kecil-kecil. Selanjutnya kukus labu sampai matang dan lembut. Ambil 100 gram labu yang telah dikukus dan haluskan dengan menggunakan garpu. Siapkan juga 120 gram tepung terigu protein sedang, 2 butir telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP, sedikit vanili bubuk, 90 gram margarin cair, dan 2 sendok makan kental manis putih. Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah, lalu tambahkan gula pasir, SP, dan vanili. Selanjutnya mixer dengan kecepatan tinggi. Sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer, dan masukkan kental manis putih, serta labu yang telah dihaluskan tadi. Kemudian, mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Masukkan tepung terigu, lalu aduk kembali sebentar saja. Masukkan baking powder, dan aduk kembali. Terakhir, masukkan margarin cair, kemudian aduk sebentar saja. Bantu aduk dengan spatula, untuk memastikan bahwa seluruh bahan telah tercampur rata, dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah. Siapkan loyang, ukuran 10 x 24 cm. Kemudian oles tipis dengan margarin, dan tabur dengan sedikit tepung. Kemudian, masukkan adonan ke dalam loyang. Ratakan, dan hentakkan beberapa kali. Taburkan almond slice di atasnya. Kemudian, panggang pada oven yang telah dipanaskan sebelumnya, pada suhu 165 derajat, selama kurang lebih 40 menit. Setelah dipanggang selama 40 menit, lakukan tes tusuk. Apabila tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu sudah matang. Nah, ini dia. Bolu labu kuning panggang dengan topping almond sudah siap. Hanya dengan menggunakan 2 butir telur, kita sudah bisa membuat bolu secantik dan seenak ini. Saatnya kita potong, untuk kita lihat seperti apa tekstur di dalamnya. Teksturnya berpori, dan sangat lembut seperti spons. Bolu ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu yang baru belajar membuat kue. Cara membuatnya sangat mudah, dan rasanya juga sangat enak, serta lembut dan sangat moist. Tampilannya juga sangat cantik, dengan warna kuning alami. Selamat mencoba ya. Jika ada kendala, Bunda boleh tinggalkan komentar di bawah, sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih, sehat selalu, dan salam dari Ibu Henry.